Pameran e-book terbesar dibuka di Tokyo, menampilkan berbagai macam layanan dan teknologi e-book. Pameran ini merupakan kolaborasi Tokyo International Book Fair dan e-book Expo Tokyo, dengan lebih dari 150 perusahaan e-book yang mendirikan stand tahun ini. Stand R.E. Hong menampilkan buku anak-anak secara elektronik untuk tablet dan smartphone. Teknologi digital membuat ilustrasi dalam buku-buku seperti hidup, dengan alunan musik dari setiap halaman. Presiden R.E. Hong, Tomoko Yamamoto mengatakan, aspek multimedialah yang telah menarik imajinasi publik. Ini bukan hanya gambar. Dengan memberi musik, terutama untuk karakter kloter yang berubah menjadi berbagai karakter, masing-masing karakter akan lebih menonjol. Pengunjung stand kagum dengan buku digital yang lebih murah daripada buku biasa. Saya terkejut melihat betapa murahnya. Untuk harga satu buku bergambar, saya dapat mendownload tiga e-book. Pameran ini juga menampilkan banyak ide bisnis e-book baru. Produsen mesin penjual otomatis Glory menciptakan mesin penjual e-book pertama di Jepang. Ini memungkinkan orang untuk membeli e-book tanpa menggunakan transaksi atau online perbankan. Dengan memasukkan uang atau data digital dari ponsel, Anda sudah dapat mendownload e-novel terbaru. Terus terang, saya pikir ini adalah ide yang fantastis, tergantung di mana Anda meletakkan mesin. Mungkin akan lebih mudah di bandara atau di stasiun. Namun, mengapa membeli buku jika Anda dapat menyewa? Layanan renta Jepang meminjamkan buku seharga 100 yen selama 48 jam pertama. Layanan ini terutama populer dengan pembaca manga atau komik Jepang. Namun, tidak semua orang menyukai transaksi digital. Jauh lebih mudah membaca buku kertas di tempat tidur atau di kereta api. Dibandingkan buku kertas, e-book masih jauh. Apakah buku tradisional maupun e-book? Sepertinya masyarakat Jepang tetap hobi membaca.